Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV Belajar yang asik Cerita ini berjudul Kura-kura dan itik Di sebuah hutan yang lebat Hiduplah seekor kura-kura Ketika dia melihat burung-burung Peterbangan dengan gembira di atas langit Dan kelinci, tupai, dan segala macam binatang Melari dengan gesitnya Dia merasa sedih dan ingin menjadi gesit Dan bisa terbang seperti hewan-hewan yang lain Si kura-kura merasa sangat sedih Dan merasa tidak puas dengan hidupnya Dia ingin melihat dunia juga Tetapi dia memiliki rumah yang ada di bonggungnya Dan selalu dibawa kemana-mana Kaki kecilnya pun harus menyeret rumah tersebut Dan berjalan sangat pelan Suatu hari dia ketemu dengan sepasang itik Dan menceritakan semua masalahnya Kemudian Kura-kura dan itik itu saling berbicara Dan ngobrol satu sama lain Dan itik itu pun berkata Kami dapat menolongmu untuk melihat dunia Kemudian Si itik yang lainnya menyaut Berpeganglah pada kayu ini Dengan gigimu yang kuat Dan kami akan membawamu jauh ke atas langit Di mana kamu bisa melihat seluruh daratan yang ada di bawahmu Tetapi kamu harus ingat Kamu harus diam Dan tidak boleh berbicara Atau kamu akan sangat menyesal Kata itik yang satunya Akhirnya itik tersebut Membawa kura-kura terbang Dengan berpegangan kayu Yang dicengkram oleh kedua itik tersebut Kura-kura tersebut sangat senang hatinya Sampai suatu ketika Mereka bertemu dengan seekor burung gagak Yang terbang melintasinya Dia sangat kagum Dengan apa yang dilihat Oleh kedua itik tersebut Dan kura-kura Kemudian sang gagak pun Bertanya kepada seekor kura-kura tersebut Kamu pasti seorang raja Karena kamu dibawa oleh dua orang pengawal Kata si gagak tersebut Kura-kura itu pun sangat bangga menjawabnya Ya aku adalah raja Tetapi dia tidak sadar Bahwa dengan mengucapkan kata tersebut Dia telah melepaskan pegangannya Di kayu tersebut Dan akhirnya Kura-kura tersebut jatuh ke bawah Dan terbanting ke atas batu-batuan Yang ada di tanah Aduh tolong Tolong Kata si kura-kura tersebut Namun kedua itik tersebut Sudah pergi jauh Terbang bersama-sama Dan si gagak pun meninggalkan Dan kura-kura itu sendirian Nah adik-adik Jangan sombong ya Dengan apa yang kita miliki Kita harus selalu rendah hati Kepada yang lain Dan selalu menolong kepada sesama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya